Penyelesaian Bantri Penelitian Erlangga Artarto menegaskan Indonesia akan menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Bahkan Indonesia dapat menembus top 4 negara dengan perekonomian terbesar pada tahun 2050. Erlangga menyatakan hal tersebut tidak terlepas dari bonus demografi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan program Making Indonesia 4.0 sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi usia produktif menghadapi revolusi industri keempat. Dengan program Making Indonesia 4.0 tersebut, pemerintah optimistis proyeksi Indonesia sebagai top 4 negara perekonomian terbesar dapat dicapai pada tahun 2050. Tahun 2050, pasca 100 tahun Indonesia itu, Indonesia nomor 4 di dunia di bawah Cina, kemudian India dan Amerika. Jadi ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia itu menguasai ekonomi ke depan dan tiga itu adalah negara-negara Asia. Nah ini yang saya lihat bahwa jumlah penduduk dan resource yang ada di Indonesia itu merupakan suatu berkah yang harus kita maksimalkan dan harus kita syukuri. Sehingga tentu Indonesia ini sebagai sebuah bangsa yang talentanya sangat banyak jumlah universitas.